Halo semua sobat komputer HP, dalam video kita kali ini kita akan berbagi tips tentang bagaimana cara backup chat WA ke email kalian ataupun bisa kan kirim juga via telegram ataupun WA juga nah disini ada 2 iPhone dan disini ada iPhone lama yakni iPhone 7 Plus dan iPhone 12 Mini caranya hampir sama saja baik di iPhone lama ataupun di iPhone baru untuk melakukan backup chattingan WA kita liwat email ataupun bisa juga kita kirim via telegram ataupun juga bisa kita langsung simpan di iPhone kita nah caranya cukup simple dan gak perlu aplikasi tambahan yang perlu wajib kalian install ya kita cukup menggunakan aplikasi WA bawaan dari iPhone kita disini kita pakai WA pribadi atau WA biasa dan pastinya sebelum kalian melakukan hal tersebut jangan lupa subscribe channel ini dulu ya nah disini tinggalkan buka saja aplikasi WA disini kalian tinggal buka saja WA kemudian nanti tinggal kalian pilih saja chattingan mana yang mau kalian backup sebagai contoh disini hanya ada 2 kita akan melakukan backup pada N3G yang paling atas dan kita mau backup pada chattingan tersebut karena berisi beberapa gambar seperti ini misalkan foto yang cukup penting dan kita bisa langsung melakukan proses backup chattingan WA dan bisa kita kirim via email telegram ataupun Google Drive ataupun kita simpan di iPhone kita juga dan nanti pada saat proses backup kan akan disodori apakah menggunakan media atau tanpa media artinya kalau menggunakan media pastinya gambar stiker dan sejenisnya akan ikut disimpan juga kita kembali ke bagian menu chat kemudian akan pindah ke bagian opsi pengaturan jadi kita tinggal masuk saja ke pengaturan kemudian scroll ke bawah kalian cari menu chat atau percakapan disini tinggalkan klik saja kemudian kalian pilih pada bagian export chat karena kalau pada opsi cadangan chat tentunya akan masuk ke iCloud ataupun ke Google Drive ya itu standar mencadangkan chattingan WA secara keseluruhan dan disini kita mau export satu chat saja tinggal kita pilih saja export chat dan kita pilih bagian chatting mana yang mau kita ambil kita pilih dan disini ada 2 pilihan seperti yang saya bilang tadi yakni adalah lampirkan media dan juga tanpa media kalau lampirkan media tentunya akan menyimpan juga baik stiker, chattingan kemudian juga untuk media, foto, video semuanya akan disimpan kalau kita klik kemudian disini akan ada opsi pilihan bisa kita kirim via email, telegram, WA kemudian juga bisa via treats ataupun via aplikasi lain yang bisa akan gunakan untuk mengirim hasil backup WA ini atau juga bisa kita simpan pada iPhone kita juga misalkan saja kita simpan ke aplikasi file dan disini kita tinggal buka saja aplikasi file untuk memastikan apakah sudah berhasil di backup atau belum disini ada file zip tinggalkan klik saja untuk melakukan ekstrak file zip ini tinggal kalian klik saja sekali nah disini akan muncul foldernya dan disini kalian bisa lihat hasil chattingannya tadi sudah di backup secara textnya kemudian untuk foto dan juga stiker akan disimpan seperti ini jadi sangat simpel dan mudah banget untuk melakukan export chat atau backup chat via email, telegram, ataupun kalian simpan lagi di iPhone kalian kalau untuk bagian bawahnya disini ada untuk pilihan pindahkan chat ke HP Android ataupun transfer chat ke iPhone ini buat kalian yang memang mau memindahkan chattingan WA kalian ke HP lain baik ke iPhone ataupun ke HP Android cuman disini kita nggak pakai menu tadi kita cukup menggunakan menu export chat saja untuk melakukan export atau mencadangkan chat WA tertentu pada iPhone kita bisa kita kirim via email ataupun bisa menggunakan telegram ataupun sejenisnya kalau untuk opsi bawah tadi kita bisa memindahkan chat WA kita ke HP Android ataupun dari HP iPhone ke HP iPhone juga kalau untuk dua menu yang dibawa ini cocok buat kalian yang mau ganti HP dari HP lama ke HP baru yang tentunya terkhusus untuk chattingan WA kita saja tetapi tidak untuk secara keseluruhan oke sekilas pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara ataupun tips membackup chattingan WA ke email ataupun ke iPhone kita ataupun kita kirim ke HP lain oke sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati